Nah, kemudian dari hasil transaksi yang di-adjust, baru kita bisa melakukan produce report. Nah, jadi produce report ini adalah laporan keuangan perusahaan yang dipublis ke pihak manajemen, dan juga dipublis ke perusahaan-perusahaan lain, bahkan pemegang saham apabila perusahaannya tersebut adalah perusahaan yang sudah terbuka. Jadi, dia sudah TBK biasanya, dan sudah melakukan initial public offering atau IPO, sehingga di sini financial statementnya juga di-produce, dan juga manajemen report, sehingga nanti begitu lapor ke manajemen, mereka akan melihat garis besarnya ini sudah rapi dari GL dan financial reporting cycle. Nah, itu tadi flow-nya. Nah, ini adalah penjelasan detail dari masing-masing step. Nah, ini saya jelaskan singkat saja mengenai poin-poinnya. Yang pertama di sini prepare budget. Kalau kita lihat di sini ada dua event, yaitu determine budget value dan record budget detail. Nah, ini adalah penjelasannya. Contohnya kayak budget value, kita bisa melihat budget untuk pengeluaran perusahaan, dan juga disesuaikan dengan pendapatan perusahaan sebelumnya seperti apa. Jadi, pakai dari historical transaction di sini dikatakan. Kemudian pada saat melakukan record budget, tentunya kita melihat, oke, saya mau membudgetkan untuk divisi A di periode tahun depan. Nah, jadi di sini record budget detail itu kita menyiapkan budgeting yang seperti itu. Nah, kemudian proses yang berikutnya adalah update dari buku besar. Jadi, setelah kita melakukan budget, kita juga dari transaksi yang ada, kita bisa mengupdate general legernya. Di sini ada extract validate data, yang saya katakan dari transaksi yang sudah berjalan sehari-hari. Misalnya kayak di sini HR management, misalnya payroll, revenue cycle, expenditure. Jadi, bayangin aja semua siklus yang kita sudah pelajari sebelumnya, sampai modul 8 kemarin ya. Jadi, semuanya masuk ke financial cycle ini. Nah, jadi nanti di general legernya itu summary-nya, kemudian kita melakukan post transaksi, sehingga memastikan adalah yang di general legernya itu sudah yang terupdate. Nah, kemudian apabila ada adjustment, tadi dari pajak, dari bunga, nah ini di sini harus prepare adjusted journal, karena di sini ada rekonsiliasi dari bank. Kemudian setelah itu, kita bisa lihat di sini, interest charge not captured by transaction processing system. Ya, somehow kita tidak melihat itu di transaction processing system. Ternyata ada yang terlewat untuk pembayaran pajaknya. Nah, itu silakan disesuaikan di sini. Kemudian setelah disesuaikan, tentunya di post. Di post sesuai dengan general legernya. Kemudian dari sisi produce report, tadi sesuai dengan kebutuhan manajemen. kemudian dari sisi financial statement, laporan keuangan, ini biasanya yang dipublish di website perusahaan. Untuk umum juga bisa diakses, sehingga bisa kelihatan perkembangan keuangan setiap tahunnya seperti apa dari perusahaan-perusahaan. Biasanya ada perusahaan yang memasukkan ke annual report, jadi lampirannya itu laporan keuangan perusahaan dalam waktu setahun. Nah, ini kira-kira gambaran diagram konteksnya bisa dilihat di sini dari financial ledger and general ledger dan financial reporting cycle berhubungan dengan semua cycle lainnya dan juga bank, karena ada rekonsilisi tadi. Nah, selain itu ada various department yang tidak termasuk di cycle yang di sini. Kemudian external user penggunanya, karena bisa saja laporan keuangan ini dipublish, sehingga ada kemungkinan bahwa user-user internet secara luas, apalagi perusahaan-perusahaan terbuka, bisa melihat langsung tentang laporan keuangannya di website perusahaan. Kemudian dari sisi diagram nolnya, kalau kita lihat di sini pada saat dia melakukan prepare budget, dia mengambil data dari data store dari various department, tapi ini various department sebagai external agent, jadi mereka memberikan budget yang mereka sudah rancang sebelumnya. kemudian baru masuk ke update general ledger, dan dia akan mengupdate data store untuk manufacturing overheadnya. Dan juga di sini payroll nih, contoh misalnya. Ini dari production, ini dari bagian HR, payroll, kemudian ini dari bagian expenditure cycle-nya, dari purchasing, dan ini adalah account receivable dari bagian penjualan, kemudian ada bagian produksi lagi, direct labor cost, sama raw material inventory, semuanya digunakan untuk mengupdate general ledger. Jadi datanya di sini banyak yang diambil, kemudian setelah melakukan proses pencatatan transaksi, dia kemudian merecord general ledger adjustment, jadi ada adjustment dari bank, misalnya memberikan informasi tentang bunga, dan juga badan perpajakan yang sudah memberikan informasi tentang pajak yang harus dibayar, sehingga di sini general ledger yang sudah pernah dibuat sebelumnya, disipan di data store, dan diambil kembali untuk melakukan adjustment. Ini umum ya, diambil kembali, kemudian dia mengupdate ke sini journal voucher-nya, karena dia butuh untuk mengupdate adjustment-adjustment apa saja yang terjadi. Setelah itu baru produce report, dan report tersebut diberikan ke various department, bisa managernya atau direkturnya yang membutuhkan, kemudian tadi external user, karena kadang-kadang perusahaan itu melakukan IPO, sudah terbuka, dan laporan keuangannya sudah bisa diakses oleh user di website. Nah, ini pendokumentasian, ini adalah flowchart gambaran untuk general ledger-nya itu sendiri, jadi bisa dilihat di sini semua cycle-cycle yang berhubungan, ada production, ada HR, ada revenue, ada payment, dan mereka memberikan semuanya ke general ledger and financial reporting cycle untuk menghasilkan laporan keuangan. Jadi, ini adalah source dokumennya, bisa dilihat dokumennya banyak, kemudian di sini A yang dilakukan pada saat dokumen itu masuk, membuat jurnalnya dan masuk ke buku besarnya. Jadi, sebenarnya aturan flow di sini adalah sangat berhubungan dengan akutansi ya, karena memang segala transaksi itu masukkan ke sini. Nah, untuk financial statement itu ada beberapa ancaman dan kontrol yang harus dilakukan, misalnya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kalau misalnya ada error typo pada saat melakukan pengikutan, terus kemudian juga laporannya desainnya kurang bagus, jadi menimbulkan salah arti dari penelajemen yang melihat, nah, sehingga perlu adanya kontrol dari laporan tersebut, dan formatnya juga harus sesuai. Di sini ada dua format yang digunakan, yaitu IFRS dan XBRL. Nah, kemudian juga ada pengukuran dari balance scorecard-nya, dari sisi financialnya bagaimana, dari sisi resource-nya bagaimana, apakah sudah sesuai, nah, ini harus dilihat lagi. Nah, ini adalah standarnya, kalau IFRS itu International Financial Reporting Standard. Nah, jadi ini biasanya report yang paling umum digunakan untuk perusahaan-perusahaan pada saat membuat laporan keuangan, karena formatnya sudah standar. Nah, khusus untuk perusahaan-perusahaan yang memang dia merupakan perusahaan publik, ya, kemudian dia juga perusahaan-perusahaan sekuritas, jasa keuangan, itu biasa menggunakan extensive business reporting language. Jadi, ini hanya beda dari sisi tipenya saja, formatnya. Sebab isinya, intinya adalah sama, namanya laporan penjualan, laporan pembelian rugi labat, terus kemudian ada laporan perubahan modal, nah, itu adalah laporan-laporan yang umum yang harus ada, dan intinya adalah di buku besar yang mencatat debit kreditnya semuanya, pengeluarannya seperti apa, detailnya. Nah, itu saja sekian penjelasan dari saya untuk modul 9 ini, sampai jumpa di modul berikutnya.